nah ini ada jenis loa yang berdaun silver ini jenis loa yang berdaun silver nah disini saya ada 3 pohon saya buat contoh ini sahabat bisa lihat untuk yang 2 pohon ini kan sudah saya pecah ini sudah saya pecah dan ini masih ada satu yang rencana akan saya buat tutorial ini masih ada satu pohon yang belum saya pecah halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya fredian apa kabar buat sahabat semua salam sukses dan sehat selalu semangat budidaya terus berkarya baik sahabat di video kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial lagi jadi saya akan membuat bonsai mamek bogel dan pecah batang dan nanti bahan yang akan saya gunakan adalah bahan loa ya bahan loa karena loa itu bagus ketika dibikin bonsai mamek bogel itu sangat bagus ya karakternya bisa gemuk kekar ya langsung saja kita lihat biar penjelasannya lebih dapat dan jelas sahabat ikuti terus nah disini saya akan bagikan tips dan tutorialnya ketika pohon sudah hidup seperti ini dilakukan pemecahan ya nah tapi ini untuk awal akar sudah saya arahkan ya sudah saya program nah ini tinggal belum saya lakukan pemecahan saja nah ini juga cabang-cabangnya sudah ada calon-calon cabang oke kita tarik kesini nah kita lihat-lihat dulu ini untuk akarnya muter sobat tuh ya disini juga ada akar ada akar disini akarnya sudah sangat mencukupi ya sudah sangat mencukupi nah ini kalau kita lihat belum ada dilakukan pemecahan itu kan kurang kurang bagus ya tampilannya kurang bagus dan nanti ini akan saya lakukan pemecahan nah ini calon bonsai mamek bogel dari bahan loa ini bogel karena ini sahabat bisa lihat ini jaraknya itu sangat berdekatan ya ini pas banget ketika kita bikin menjadi bonsai bogel dengan ukuran mamek ya sahabat bisa lihat oke nanti biar lebih jelas ini akan langsung saya pecah ya dan juga sebelum dipecah siapkan juga bambu bambunya nanti ini fungsinya untuk apa kita tangsal bagian yang dipecah ya untuk menahan pecahan menggunakan bambu nah ini jadi dipecah ketika pohon sudah ditanam nah karena ini mau kita pecah maka ini media kita kurangi sedikit ya sobat nah seperti ini dan untuk bagian akar yang kecil-kecil ini juga kita buang ya kita pilih akar yang terlalu ini juga ini terlalu rapat ya akarnya jangan terlalu rapat ini juga ada akar di bagian dalam ini kita buang juga nah ini sudah terlihat nanti bagian celah-celah akar ini yang akan saya lakukan pemecahan kita periksa muter dulu untuk akarnya ya oke sementara cukup untuk akarnya sudah cukup yang diperiksa sudah pas semua ini ya ini di bagian atas juga terlalu besar ini kita kurangi dulu supaya pohonnya itu tidak terlalu goyang ya yang kita sisakan itu malah bagian yang bawah ini ya ini yang kita sisakan ini bagian atas kita pruning sementara kita pruning nah seperti ini ya disisakan yang bagian bawah paling bawah karena nanti kalau ini bagian bawah cocok untuk cabang yang pertama maka itu akan kita pertahankan ya dan misal tidak cocok kita bisa menunggu tunas baru dan ini bisa untuk membantu pembengkakan untuk batang bawah ya biar tampilannya lebih bagus sayat seperti ini ya ya nah jadi di celah-celah akar tidak harus setiap celah akar ya kita pilih bisa nah ini disini satu kita hitung dua akar satu dua baru disebelahnya ya kita sayat lagi sebelahnya seperti itu pertama nanti baru kita dalamkan ya nah ini juga ini ada ini sebenarnya untuk yang satu akarnya agak ke dalam atau ke bawah tapi tidak apa-apa nanti bisa kita pertimbangkan kita sayat dulu sini satu mohon maaf ya karena sudah sore banyak suara kambing minta makan semoga suara saya masih jelas nah ini untuk selanjutnya yaitu kita perdalam kita perdalam baik sahabat nah ini untuk selanjutnya setelah ini setiap sayatan kita perdalam kita tahan muter nah seperti ini cukup jelas ya sobat hasilnya seperti ini ini untuk sementara ya nah ini jadi baru pemecahan tahap awal ya nanti masih ada pemecahan tahap keduanya yaitu kalau ini untuk pecahan awalnya itu sudah sudah pulih ya sudah pulih nanti baru dilakukan pemecahan kedua silas ya sobat kalau pecahan awal ini sudah pulih baru kita lakukan pecahan nah ini ya yang tadi saya maksud sisakan per pecahan ini dua akar nah nanti karena ke depan ini akan dipecah lagi ini bisa kalau yang kurang tinggi bisa kita tinggikan lagi nah seperti ini sobat pecahannya jadi ini ya akarnya perpecahan sisakan dua biar nanti ke depan kita mecahnya lebih mudah ini calon bogel ya calon mamek bogel dari bahan loa hasilnya juga bagus nanti sobat ini namanya pecahan yang nyusul nah ini baru pecah pertama untuk calon bonsai mamek bogel sangat mudah kalau kita bikin mamek mamek yang bogel caranya seperti ini ini misal kita telat pemecahan nah tapi kalau bagusnya jangan sampai telat kita dari awal sudah dipecah nah contoh seperti ini ini yang dari awal sudah saya pecah ini yang agak saya tinggi nah ini karena nanti rencana ini benar-benar ingin agak besar lagi nah jadi ini juga saya bahas untuk ketinggian pecahan itu tergantung ukuran yang akan kita inginkan ya ini contohnya karena ini saya ingin ke ukuran yang agak lebih besar yaitu mamek tapi mamek sudah mendekat medium makanya ini untuk pecahan saya pecah agak panjang atau tinggi ini ya ini agak tinggi itu dia karena rencana ingin keukuran mamek mendekati medium itu ya dapat bisa lihat nanti ini bisa kita lakukan pemecahan lagi dan nanti kiranya ini akar yang terlalu besar ini juga bisa kita kurangi dulu ini sebenarnya ini bagian tengah sudah saatnya kita buang bisa lihat nanti di video-video selanjutnya bisa kita bahas dan ini contoh yang dari awal sudah saya pecah hasilnya kan lebih bagus ya nah ini sudah dari awal saya pecah ini juga sudah pecah dua kali ini ini awal dan ini yang kedua ini agak pendek ya ini hasilnya ini sudah saya pecah yang kedua ini contoh kalau yang dari awal sudah kita pecah dan kalau tadi itu tutorial jika kita belum sempat memecah pas awal tanam bisa juga dilakukan setelah ditanam dan kondisi pohon sudah sehat itu juga bisa jadi seperti itu sharing dari saya semoga bermanfaat jika bermanfaat jangan lupa beri dukungannya dengan cara klik like share komen dan subscribe oke sempat videonya sampai disini dulu dan sampai jumpa lagi di next video